Beralih ke Jakarta, Saudara. Sejak pagi hingga siang hari ini pada selasa 6 Juli, aparat gabungan TNI dan Polri masih melakukan penjagaan di pos pembatasan mobilitas PWKM darurat di ruas jalan Raya Lenteng Agung, temannya di flyover Tapal Kuda sebelum kampus ISIP Jakarta. Beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 yang hendak menuju kawasan ibu kota harus menjalani pemeriksaan. Para pekerjaan yang bekerja di sektor esensial maupun kritikal oleh petugas diperkenankan melanjutkan perjalanan setelah menjalani pengajakan. Di sisi lain, beberapa pengendaraan roda 2 yang bekerja di luar sektor tersebut harus berputar balik melalui Tapal Kuda Lenteng Agung. Sementara itu, dua mobil panser milik TNI dan satu mobil barakuda milik Kors Primob masih bersiaga di lokasi. Nah, untuk muta informasi lebih terkininya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribus.comada Rizki Sandisaputra. Halo, selamat siang Rizki. Selamat siang, Firda dan juga Tribunas. Rizki bisa dilaporkan kondisi terakhir ini di pos penutupan ruas jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan di sana. Baik, Firda bisa dilaporkan untuk siang ini sekira pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Tepat di lapang saya merupakan titik atau pos penutupan dari pemberlakuan PPKM Darurat Pulau Jawa dari Bali, di mana hingga saat ini pihak aparat keamanan gabungan, TNI, Polri, dibantu dengan Primob dan juga pemerintah daerah masih harus melakukan penyempatan, begitu pemeriksaan untuk para pengendara sepeda motor maupun mobil. Namun untuk saat ini, saya lihat kondisinya tidak se-crowded kemarin, begitu mengingat kemarin mungkin hari pertama penerapan PPKM Darurat di hari kerja atau weekday. Untuk hari ini, masyarakat terlihat lebih menyadari. Kalau ada penerapan ini, hal itu berimbas juga pada sedikit lengangnya pantauan kami di sini terhadap kendaraan yang akan melintas di pos penyekatan ini. Terkait aparat yang meninjau langsung di sana, seperti apa informasinya? Tadi pagi gitu maksud saya, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, bersama dengan Pangdam Jaya, yang lima ejen TNI, Mulio Aji, dan Kadin Kes atau Kepala Dinas Kesehatan Kota Jakarta, yakni Ibu Widya Stuti, telah meninjau langsung titik penyekatan di pos Lenteng Agung ini. Jadi, dirinya menyempatkan juga memeriksa atau melakukan pengecekan kepada para pengendara yang hendak atau memaksa untuk melintas di pos penyekatan ini. Rizky, terkait pesan dari Kapolda Metro Jaya sendiri untuk PPKM Darurat ini seperti apa? Ya, jadi tadi saya juga sempat mewawancarai Pak Kapolda. Jadi, Pak Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, meminta kepada masyarakat Indonesia khususnya di Jakarta dan juga sekitaran Pulau Jawa dan Bali untuk sedianya menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah ini dengan tetap berada di rumah, dengan mengurangi mobilitas, dan kalaupun keluar rumah harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dirinya juga meminta kepada pejabat desa setempat atau setara RT atau RW untuk menjaga ketertibaan para masyarakatnya. Sebab, kata dia, jika jalan utama ini dijaga oleh kepolisian, namun perkampungan tidak dijaga oleh RW, maka penyebaran COVID ini juga akan sia-sia. Maksudnya penerapan ini akan sia-sia. Jadi, dirinya meminta kepada seluruh stakeholder yang terkait untuk sedianya patuh kepada kebijakan ini agar pandemi COVID-19 ini bisa diatasi secara bersama-sama. Oke. Baik, tribunan, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolda, Metro Jaya, Irjen, Paul, Fadil Imran, dan berikut liputannya untuk Anda. Dan yang paling pokok tadi, warga, ini semua tidak akan bisa selesai kalau tidak ada keterlibatan warga. Jalan-jalan utama kami jaga, tapi jalan tikus, jalan-jalan penghubung, jalan-jalan pendekat, saya dengan sangat memohon kepada RT, RW, tolong jaga kampungnya, jangan dikasih lolos. Itu sama saja kita memberikan peluang penyakit ini menyebar. Iya, RT, RW-nya warga masyarakat jangan kasih kampungnya dilewati oleh orang-orang yang tetap nekat melakukan mobilitas tanpa ada keperluan. Itu sama saja dengan kita memberi ruang, orang menjadi korban sampai dia masuk rumah sakit atau bisa fatal sampai meninjau dunia. Saya kira itu, rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!